Yohanis Gama Marsalau Boca yang kerap dipanggil Jonhi berusia 14 tahun kelahiran desa Halimutwi 10 Oktober 2004. Saat ini duduk di bangku kelas 1 SMP Negeri Silawan Kabupaten Belu adalah anak dari ibu Lorenza Gama dan bapak Victorino Marsal. Orang Tua Jonhi merupakan pejuang integrasi Timur-Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia pada pergolakan tahun 1999. Rasa cintakan negara Kesatuan Republik Indonesia membuat orang Tua Jonhi serta keluarganya rela meninggalkan segalanya dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Rasa cintakan tanah air Indonesia sudah ditanamkan pada diri Jonhi sejak ia masih kecil. Oleh karena rasa cintakan bendera merah putih menjadikan Jonhi seorang anak yang berani mengambil resiko demi berkibarnya sang saka merah putih di angkasa. Aksi heroik Jonhi memanjat tiang bendera agar bendera merah putih tetap berkibar menunjukkan bahwa Jonhi adalah seorang patriot bangsa. Rasa cinta akan tanah air yang ditunjukkan melalui sikap memanjat tiang bendera setinggi 13 meter tanpa alat bantu mendapat perhatian dari seluruh warga. Sanjungan atau pujian serta perhatian dan hadiah mengalir kepada Jonhi sebagai ungkapan terima kasih atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa demi berkibarnya bendera merah putih. Aksi kecil yang dilakukan Jonhi sampai pada telinga para pejabat negara yang ada di pemerintah pusat. Satu hari kemudian, Jonhi beserta keluarganya menghadiri undangan dari beberapa pejabat negara, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, dan beberapa pejabat lainnya. Jonhi, sang pahlawan cilik, menjadi tamu kehormatan bagi Bapak Mempora dan Presiden RI. Ia dijamu oleh Presiden Jokowi di istana dan juga menempati kursi VVIP pada saat opening seremoni Asian Games 2018. Selain itu, hadiah lain yang diterima sebagai bentuk penghargaan kepada Jonhi adalah renovasi rumah yang dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR dengan jangka waktu pengerjaan selama 45 hari, uang tunai dari pengecara Hukman Paris, serta hadiah lainnya. Aksi kecil yang dilakukan Jonhi tidak disangka menjadi berkat bagi dirinya dan keluarga. Kesariannya Jonhi di rumah bagaimana? Gasnya, waktu itu, timba air, selatkan asal. Jonhi, kemarin saat upacara bendera ada insiden yang sepertirat. Bagaimana ceritanya sampai Jonhi bisa panjat tiang bendera? Ceritanya yang pertamanya begini. Kamu baris-baris, saya lagi keadaan sakit perut, disuruh Ibu Binendung masuk ke lojangan UPS. Lalu saya tidur, ada dengar Bapak waktu itu berkata, siapa yang bisa panjat tiang bendera ini? Langsung saya laripi, buka sepatu, langsung panjat tiang bendera. Terus saat panjat tiang bendera, Jonhi pun perasaan bagaimana? Takut atau tidak? Tidak takut. Setelah video Jonhi panjat bendera sempat viral, katanya Jonhi sempat diundang ke istana presiden. Bagaimana perasaan Jonhi saat ketemu Bapak Presiden? Perasaannya sering sekali. Presiden baru satu kali ini ketemu Bapak Presiden juga tidak ada. Selain ketemu Bapak Presiden, kemarin Jonhi kemana saja. Jalan-jalan ke Monas, ke Zogja, ke Solo. Jalan-jalan ke Solo dengan Ibu Pemdiwata ini, dengan anaknya. Selain ketemu dengan Bapak Presiden dan pejabat-pejabat tinggi, katanya Jonhi ada ketemu juga dengan artis idola Jonhi. Siapa dia? Ke Valen. Saat ketemu Fia Valen diajak kemana saja? Ajak ke harga, beli sepatu, jeket, bola, tas, itu saja. Di sekolah, Jonhi tercatat sebagai siswa kelas 7A SMP Negeri Silawan. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri Silawan, Yosef Oki SPD, selain sebagai seorang pelajar, Jonhi juga merupakan tulang punggung keluarga. Setiap hari sebelum ke sekolah, Jonhi harus menjual roti paun yang sudah dibuat ibunya terlebih dahulu. Dan setelah pulang sekolah, ia harus memetik buah asam untuk penghasilan tambahan bagi keluarganya. Sikap ikhlas dan keberanian si Jonhi Pahlawan Kecil merupakan gambaran sikap para pahlawan pejuang kemerdekaan yang diwariskan kepada seorang putra bangsa dari ujung timur batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari si Jonhi Kecil, kita dapat belajar bahwa mencintai bangsa dan negara dengan ketulusan serta berani bertindak tanpa takut resiko apapun yang akan dihadapi merupakan sebuah sikap pamri seorang patriot sejati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.